Pemisah warga Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat akhirnya batal bertemu Presiden Joko Widodo. Presiden sebelumnya dijadwalkan akan berkunjung ke pasar dan desa Ujung Jaya usai meresmikan Tol Cisumdau pada selasa pagi batal. Meski sempat kecewa, warga tetap antusias untuk mendapat bantuan sembako dari Presiden hingga sempat berdesakan. Warga Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat akhirnya batal bertemu Presiden Joko Widodo. Kunjungan Presiden yang sebelumnya dijadwalkan akan berkunjung ke pasar dan desa Ujung Jaya usai meresmikan Tol Cisumdau pada selasa pagi 11 Juli 2023 batal. Ratusan warga yang datang sejak pagi hari mengaku sempat kecewa, lantaran telah menunggu kedatangan orang nomor satu di Indonesia tersebut. Salah satunya diungkapkan oleh Alsih, dirinya rela duduk di tepi jalan untuk melihat kedatangan Presiden Joko Widodo. Warga ingin melihat secara langsung kedatangan Presiden yang sebelumnya dijadwalkan datang untuk meresmikan Tol Cisumdau dan mengunjungi pasar Ujung Jaya sembari menyalurkan bantuan Sembako. Sementara kegiatan di halaman kantor desa Ujung Jaya berupa program Zero Stunting yang salah satunya penyerahan jam tangan pintar bagi ibu hamil, tetap digelar bersama Sekda Sumedang, Herman Suryatman. Terima kasih kepada Bapak Presiden, walaupun dapat tidak jadi ke Ujung Jaya, tapi insya Allah beliau jadi di Kompeten Sumedang, ke Raca Kalong, dan ke Tanjung Sari, spiritnya sampai juga di masyarakat Tanjung Sari, apa di masyarakat Ujung Jaya. Kita lihat bagaimana serianya masyarakat Ujung Jaya menyambut kedatangan Bapak Presiden. Ya, walaupun tadi, apa namanya, menyesalkan, tapi tetap gembira. Secara simbolis, Sekda pun mewakili penyerahan bantuan Sembako dikarenakan beralihnya lokasi peresmian Jalan Tol Cisumdau oleh Presiden di gerbang Ujung Jaya Utama ke Twin Stunnel, Rancang Kalong. Sementara usai kegiatan, ratusan warga sempat terlihat berdesakan untuk mendapatkan bantuan Sembako dari Presiden. Diki Guntara, Bandung TV